ok guys welcome back to my channel pandabework kali ini gue akan coba jelaskan keunggulan dan juga kekurangan jenis transmisi metik yaitu hydraulic automatic transmission atau biasa kita kenal dengan AT dan continuous variable transmission yang biasa kita kenal dengan CPT sebenarnya masih ada juga jenis transmisi lainnya ya yaitu dua clutch transmission dan juga automated manual transmission tapi gue bakal bahas itu di video game selanjutnya Oke dari jenis penggeraknya sendiri untuk tipe AT dia menggunakan planetary gear set dan juga torque converter ya sebagai pengubah tenaga mekanis mesin menjadi energi kinetis dan menyalurkannya ke drive shaft sedangkan untuk transmit CPT dia menggunakan sepasang pulley yang disambung dengan sabuk baja atau biasa kita kenal dengan bed drive yang mana kedua pulley ini akan membesar dan mengecil sesuai dengan kinetia mesin hal ini pun yang membuat bobot CPT lebih ringan daripada AT kemudian dari segi akselerasi transmisi AT memiliki akselerasi yang lebih baik dibanding CPT ini karena perpindahan hasil giginya bertingkat menggunakan gearset yang disusun membentuk planetary gearset untuk CPT sendiri memang tidak begitu memuaskan ya untuk pengumudi yang ingin mengendari mobil dengan akselerasi cepat jika dipaksakan mesin justru akan cepat rusak kecuali mobilnya sudah dilengkapi dengan fitur kliptonik dengan pedal sip kemudian dari segi durabilitas durabilitas transmisi AT ini lebih baik dan cocok untuk kontur jalan Indonesia sedangkan untuk CPT dia kurang bertenaga jika melewati medan yang berat namun transmisi ini cocok untuk digunakan di kota-kota besar seperti Jakarta ya yang berkarakter stop and go kemudian dari sisi engine brake transmisi CPT ini lebih baik ya dibanding dengan AT hal ini dikarenakan pada CPT pengendara diberikan opsi untuk menentukan perpindahan gigi layaknya mengendari mobil transmisi manual sehingga kempas tren pun bisa lebih awet dibandingkan transmisi AT kemudian dari sisi perpindahan gigi transmisi AT mempunyai hentakannya saat perpindahan gigi jadi hentakannya cukup terasa berbeda dengan CPT yang menggunakan pui dan sabuk baja hal ini membuat perpindahan giginya bergerak tanpa jeda sehingga tidak ada hentakan ketika terjadi perpindahan gigi jadi perpindahan level kecepatan pun terasa lebih halus dan juga nyaman dari segi konsumsi bahan bakar CPT ini lebih irit dibandingkan dengan AT karena RPN mesinnya rendah walaupun di kecepatan tinggi dan terakhir untuk biaya perawatan biaya perawatan untuk transmisi CPT ini lebih mahal tetapi jarang sekali rusak atau memiliki masalah ya terlebih ketika mobil dibawa dengan cara yang baik pasti akan lebih terjaga kawetannya memang transmisi CPT ini tidak cocok untuk pengemudi yang seringkali membawa mobilnya dengan ugal-ugalan karena mesin bisa cepat rusak dari dua jenis transmisi di atas memang memiliki kekurangan kelebihannya masing-masing ya jadi jika Anda ingin membeli mobil dengan transmisi otomatis sesuaikanlah dengan kebutuhan dan juga kenyamanan Anda terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!